Gue sih sampai detik ini masih nggak ada, nggak ada itunya, apa namanya, keraguan terhadap Sintayong. Kalau gue nggak ngerti pergantian pemainnya, ya pasti dia punya alasan untuk melakukan itu. Nah, kalau ditanya titik-titik lemahnya di mana, kalau menurut gue ya, titik lemahnya itu di kanan. Berapa kali fajar dilewatin, kalah speed, dan hampir semua serangan Australia itu dari kanan kita kiri mereka. Dan satu hal yang positif lagi soal penalti, yang di-stop sama Hernando, apakah itu penalti? Gue bilang gue nggak ngerti wasit-wasit ini ya. Mereka itu terlalu textbook. Halo, salam Jazz Indo review pertandingan Timnas Indonesia kemarin. Seperti kalian tahu, kita menang 1-0, tapi sebelum ke sana, Qatar menang lawan Jordan. Extra timenya itu 10 menit, dan mereka cetak gol di hampir menit ke-14, 13 plus-plus. Ya, kalian tahu sendirilah, feeling gue sih ini match nggak akan berhenti sebelum Qatar cetak gol. Dan wasitnya di Qatar itu adalah wasit Thailand yang jadi wasit far pada saat Indonesia lawan Qatar. Oke, ambil aja kesimpulan kalian sendiri. Jadi, Qatar menang 2 pertandingan, Australia sama Jordan 1-1, kita 3 poin. Artinya, kita memang secara teoretis seri cukup untuk lolos. Tapi, kalau gue bilang pemain fokusnya harus kemenang, mindset itu di menang. Jangan incerseri, karena pengalaman gue sebagai pelatih dulu di Timnas, kalau kita incerseri, ujungnya kita kalah. Jadi, kita harus masuk lapangan untuk menang. Nah, di pertandingan kemarin itu agak, ya banyak orang agak takut ya, bahwa apakah kita bisa menang lawan Australia. Gue itu siaran di Jazz Spiel sama DPI, kalau nggak salah gue bilang. Atau di ini, di Jazz saya juga sama Helmi. Gue bilang, kita bisa menang, dan gue yakin kita akan menang. Seyakin itu, karena berdasarkan match pertama, banyak hal yang positif. Banyak yang kurang positif. Nah, hal-hal positif ini harus kita tingkatkan. Oke? Harus kita tingkatkan. Dengan, ya gue sih sampai detik ini masih nggak ada, nggak ada itunya, apa namanya, keraguan terhadap Sintayong. Kalau gue nggak ngerti pergantian pemainnya, ya pasti dia punya alasan untuk melakukan itu. Jadi, kita terima aja. Kita ini cuma netizen, oke? Kita terima aja apa yang dilakukan oleh Sintayong, suka nggak suka. Apa namanya, jadi yang membuat gue yakin ya, banyak hal sebenarnya. Dan ini U23, Australia itu tidak sebat yang kalian pikir. Ini bukan tim Nas Istali, Perancis, Germana, atau Belanda, atau Inggris. Ini cuma Australia, come on. Australia itu, mereka bisa loros ke Piala Dunia. Tim seniornya, lebih sebagai pelengkap juga, peserta di Piala Dunia. Sering out juga. Apalagi U23, yang untuk gue sih, mayoritas saat main di Liga Lokal, atau bukan pemain top lah. Jadi, kalian kemarin juga bisa lihat sendiri, begitu banyak crossing yang ngawur dari mereka, and passing yang ngawur, sehingga, ya, dibilang banyak peluang juga nggak. Bahwa mereka dapat peluang, iya. Tapi dibilang banyak nggak juga. Nah, kita mulai dari bawak pertama dulu. Bawak pertama, Tidak ada Ryo Fahmi, diganti Fajar, tidak ada Arkan, ya. Arkan sama Ivar Jenner. Di situ, Nathan main sebagai starter, Hubner sebagai starter, eh nggak, Hubner masuk sebagai cadangan. Si, siapa itu namanya? Kelly, Kelly main, terus back kanan, ya, lupa gue namanya lah. Tapi intinya adalah, Fajar, Fajar main sebagai kanan. Intinya adalah, bahwa kita dari detik awal, itu sudah mulai, nggak press. Gue itu sangat impress dengan Witan ya. Gila, ini orang kerjanya, luar biasa, etos. Cuman, di sisi itu, dia juga terlalu banyak bikin error, error di passing. Jadi, dia punya kontribusi, for sure, luar biasa. Cuman, gue harap, Witan bisa lebih memperbaiki, kualitas passingnya. Terutama, di momen-momen penting. Semoga akan lebih baik, di next matchnya. Di situ, dia akan bisa kontribusi, lebih banyak lagi. Jadi, dari awal, pemain depan itu, sudah melakukan pressure. Dan pemain tengah, tidak parkir base, benar-benar berusaha, untuk menutup ruang. Tapi, karena, terlalu banyak error, di passing, sehingga, Australia cepatnya, melakukan counter. Begitu pula, dari Australia, sering juga, error, kita melakukan counter, sehingga, di lapangan itu, benar-benar, banyak banget ruang. Jadi, pemain itu benar, melebar, memanjang, sehingga, di tengah itu, banyak sekali ruang yang kosong. Dan itu, gue bilang, kurang dimanfaatkan, oleh tim kita. Kombinasi yang kurang banyak, walaupun kombinasi sekarang, lebih banyak, daripada match pertama. Kurang banyak, untuk bisa, meng-kill the game lah. Asalnya yang begitu. Kita tidak memiliki banyak peluang, gue setuju. Tapi, definitely, bahwa pertama, kita embang. Nah, kita butuh keberuntungan. Dalam sebab pula itu, butuh keberuntungan. Lihat, City kemarin, gak lolos, karena gak beruntung. Arsenal gak bisa catat gol, karena gak beruntung. Muncin dapat satu peluang, satu gol. Asalnya begitulah. Jadi, kita beruntung dapat peluang itu, dimana Nathan, syutingannya lebih, tujuannya syuting, tapi karena kaki luarnya, jadi bola itu agak melintir, ke kepalanya Komang, masuk 1-0. Menjelang akhirnya babak pertama. Nah, disitu, gue juga bilang kemarin, di, di, di Sport 77, live reaction, nah, ini kemungkinan besar, di babak kedua, STF kan bertahan. Idealnya, kita mempertahankan intensitas, atau pace, tapi nampaknya, gak bisa, atau tidak sesuai dengan game planenya. Sintayong, Sintayong, kayaknya memberikan instruksi, lebih bermain di babak sendiri, mengincar counter. Nah, di babak kedua, Australia lebih pegang bola, 65 persen, kalau gak salah, atau ya, 65-35. Tapi, gak ada masalah, mereka pegang bola, karena, invasi mereka juga buruk, dan bola-bola atas, kita juga sering menang. Jadi, ada berapa, dua kali setengah peluang lah, atau tiga kali, gak banyak, gak ada bener-bener peluangnya, yang mungkin sekali peluang besar, tapi gak terlalu banyak, sehingga, kita gampang survive. Harusnya bisa 2-0, pada saat, di detik-detik akhir, tiga lawan satu counter, harusnya bisa lebih tenang. Kita butuh goal. Ketenangan ini, masih absent down, di tim Indonesia. Nah, kalau ditanya, titik-titik lemahnya, dimana, kalau menurut gue ya, titik lemahnya itu, di kanan. Berapa kali fajar dilewatin, kalah speed, dan hampir semua serangan Australia itu, dari kanan kita, kiri mereka. Nah, ini harus diperbaiki. Ryo Fahmi masuk, wah, niat. Ryo Fahmi itu, gue lihat 2 kali, dia main di timnas, nafsunya itu, lebih besar, daripada ketenangannya. Jadi, pengen membuktikan, pengen lari-lari, menunjukkan, bahwa dia layak jadi starter, fighting spiritnya, luar biasa. Tapi, karena dia terlalu nafsu, sehingga, momen-momennya itu, sering hilang, atau sering hilang bola, atau, jadi dia harus lebih kalem lagi lah, kalem dia harus, belajar, semoga dia beri masukan kepada Sintayong, pada saat menganalisa match ini, kapan dia ambil keputusan untuk lari, kapan dia, tahan, kapan dia passing, dan lihat space, dan berapa kali itu, gue lihat, main sepak bola itu kan, kalau kita pegang bola itu, nggak harus ke depan. Bisa ke belakang, bisa ke samping, yang penting kita pegang bola dulu, memanfaatkan ruang yang kosong, biar Australia yang lari. Kita kadang nggak bisa, ke depan dipaksa untuk ke depan. Nah, ini harus berubah. Jadi, tetap ada PR, sayap, karena ini harus diperbaiki, lebih harus, lebih bisa pegang bola, sama fokus ke counter attack. Counter attack kita dapat beberapa kali gagal semua. Ya, karena kurang koordinasi, salah passing, hal-hal kayak gitulah. Nah, kita diuntungkan bahwa, Australia melakukan hal yang sama. Dan satu hal yang positif lagi, soal penalti, yang di-stop sama Hernando. Apakah itu penalti? Gue bilang, gue nggak ngerti, wasit-wasit ini ya. Mereka itu terlalu textbook. Dalam textbook, kalau tangan lo aktif, itu kelihatan. Tapi kalau lihat di far, jelas-jelas tangannya dari aktif, justru dia menurunkan tangannya, agar nggak kena. Yang ujungnya token kena. Di situ wasit kan bisa ngeliat. Justru tidak ada intensi sama sekali. Kecuali tangannya aktif, kena. Nah, itu gue masih bisa terima. Ini jelas-jelas, tangan dari aktif, dia turunin, biar nggak kena. Malah dikasih penalti. Faktaplah. Gue, bener-bener gedeg sama wasit, di Piala Asia ini. Walaupun, kemarin nggak sejelek yang di match pertama, tapi harusnya itu juga bukan penalti. Cuman gue selalu bilang, dan ini sering terjadi, kalau penalti didapatkan dengan cara yang, tidak saya yang harusnya nggak penalti, biar saya nggak masuk. Dan kemarin disave sama Ernando nggak masuk. Itu momen yang penting untuk kita, menyelamatkan kita, membuat motivasi kita meningkat lagi. Habis itu, Ernando mainnya keren banget. Dimana, sebelum penalti itu, berapa kali dia meragukan. Lompat, nggak dapet bola, keluar gawang, pada saat connect, nggak dapet bola. Itu kan bahaya banget. Jadi, semoga Ernando pun lebih meningkat lagi, dari sisi performanya, dari sisi percaya dirinya, sehingga mungkin dia bisa menggedong kita, untuk menang lawan Jordan. You never know. Intinya adalah, Jordan kalah lawan Qatar. Jadi, ya kita bisa ngelawan. Karena dua gol kita lawan Qatar pun, satu free kick, yang menurut gue itu salah, Ernando, dan kedua penalti. But that's okay. Kita fokus ke depan, dan kita bisa. Yang penting, semoga mesej gue ini sampai, masuk ke lapangan, dengan tujuan menang. Jadi, kalau kalian kenal pemain, timnas atau staff, tolong disampaikan, bukan seri, tapi menang. We have to win. Kita harus, dari detik awal, bermain kayak lawan Australia, nge-press, cari peluang, curi peluang, untuk bisa cetak gol. We have to win. Nggak bisa, ngandelin cuma seri. Oke? Itu aja dulu. Hari Minggu, live reaction itu, ada di akun ini, Just Talk. Bukan di Sport 77, itu cuma sekali, di Just Talk, dengan, dan gratis untuk kalian semua. Ya? Thanks for watching. Oh ya, by the way, untuk member Domba, hari, eh nggak ding, bukan member Domba, hari Sabtu itu, ada semifinal FA Cup, City lawan Chelsea. Itu di The Derby, jadi artinya gratis juga, karena ada Reksona. Thanks for watching. sub indo by broth3rmax